Tapi ini dari pra-produksi sampai akhirnya post-produksi itu dilakuin berapa lama? Paling lama, paling lama itu bisa tujuh harian, bisa tiga, paling cepat tiga hari sih. Paling cepat tiga hari? Paling cepat tiga, dua hari pernah, cuma ya itu emang benar buru-buru banget. Paling lama itu tujuh hari. Dari mulai syuting ya, mulai konsepting, syuting, editing, satu minggu. Itu video. Dan cuma dikerjain sama dua orang? Kayaknya kalau rame-rame bisa tiga hari. Enggak, sebenarnya kalau pun banyak orang juga enggak membuat cepat, karena itu tadi beda pemikiran. Iya, itu juga bisa dibikiran. Jadi kayak harus kayak, itu harusnya kayak gitu ya, banyak perdebatan. Ya, aku jadi emangkan waktu itu karena kayak hari ini konsep, hari ini aku nulis semua, besoknya bikin props sendiri, besok baru syuting. Karena maksudnya bisa hari ini aku bikin props, terus di hari ini ada tim aku yang bikin props, seharusnya bisa cepat gitu. Jika sekarang, setiap hari itu dibagi-bagiin. Hari ini nulis, besok detailing, besok baru syuting, besok baru editing. Semuanya sendiri. Jadi kayak kemakan waktunya di situ. Tapi enggak apa-apa, yang penting seru. Oke, tapi kamu setiap, apa namanya, post video kamu itu, kamu kasih waktu enggak sih? Atau setiap hari harus nge-post video? Enggak bisa, satu hari. Enggak bisa setiap hari. Ini yang jadi sulitnya kalau aku ya, ya itu tadi. Karena bikin konsepnya juga lumayan lama, prosesnya juga lumayan lama. Jadi untuk bikin satu video, kelar aja itu udah kayak, wah akhirnya kelar juga. Sebesok kayak, udah capek banget membuat nulis lagi. Ternyata deh, tiga hari kemudian baru ada mood lagi. Jadi, ya itu kebanyakan main tenenya jadinya. Orang mah kalau aku ibarat nonton aja, ah gampang. Cuma berapa detik doang. Kelihatan itu cerdanya. Ah kelihatan ini. Tapi enggak apa-apa, ya bebas. Cuma berapa detik doang. 30 detik sebenarnya. Ini seminggu. Prosesnya enggak tahu aja. Kita tinggal menikmati. Oke, tapi aplikasi editing yang kamu gunain sendiri apa aja? Software yang aku gunain ya. Kalau sekarang sih itu kayak Adobe dan kawan-kawan kayak Photoshop. Adobe Photoshop, After Effects, sama Premiere Pro. Sebenarnya banyak ya buat software, buat bisa bikin visual effect itu ada Blender, ada Cinema 4D, ada banyak lah. Tapi aku pakai tiga itu. Betul antarang. Oke. Ya itu tiga aja udah keren ya. Dan udah ribet. Gantung kebutuhan juga kadang. Kadang kalau butuh 3D-3D, ya pakai Blender apa gimana gitu. Oke. Jadi Tribuners dari konten kreatornya ini, jadi Aldo pada tahun 2020 kemarin, juga mendapat penghargaan dari TikTok nih. Yeay, benar. Jadi dari perjuangan 0 sampai tahun 2020 kemarin, akhirnya mendapat penghargaan dan diapresiasi lah ya. Gimana Aldo perasaannya dapat penghargaan dari TikTok kemarin? Wah, gimana ya? Udah nggak tahu lah pokoknya. Senang banget ya? Iya, senang. Tapi pernah menyangka nggak sih kemudian dapat penghargaan ini? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Siapa sih saya ini? Jauh-jauh dari Jambi loh. Orang yang tidak dikenal. Orang yang hanya perang-perangan. Yang hanya mencoba bikin video lucu tapi tidak lucu. Berawal dari orang doang yang nonton ya? Iya, jadi rame banget. Tapi kamu sebenarnya gabung di TikTok sendiri mulai tahun kapan? 2020. Kalau saya kuliah kan lulusan Corona. TikTok saya angkatan Corona juga. Karena Corona. Jadi tahun 2020 baru terjun ke TikTok dan langsung dapat penghargaan? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Terima kasih pengguna TikTok. Terima kasih TikTok. Kamu coba membantuku. Oke. Nah itu orang tua kemarin gimana juga perasaannya setelah tahu kamu dapat penghargaan dari konten-konten yang kamu buat? Orang tua ya? Hmm? Oh, yaudah. Nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Sumpah. Oh, keren. Pasti imat banget dong. Senang banget juga. Katanya, karena aku kan disana pas nonton di sini di TV teriak sampai kedengeran tetangga gitu. Jangan-jangan itu langsung syukuran tuh sekampung. Potong sapi, potong semua. Oke. Dari dulu aku biar dikasih daging sapinya. Enggak, nggak sih sebenarnya? Enggak, nggak. Yaudah. Selain penghargaan dari TikTok, kamu udah dapet penghargaan yang lainnya nggak? Kalau yang sebesar untuk TikTok, belum ada sih. Memang TikTok sih yang paling, penghargaan yang paling gede menurut aku. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa. Buat awal-awal mah udah keren. Awal-awal. Keren. Agar bagus, syukur banget. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.